Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan ujian gempa kemarin itu diberi ketabahan, kekuatan keimanan, dan diberi keberkahan, rizki, kesehatan, dan semacamnya oleh Allah SWT. Kami berkumpul di majlis yang mulia, di tempatnya KHR Abba Ali Badri Zaini, Kolbun Salim ini, untuk menyatakan beberapa pernyataan, bahwa ulama dan pesantren itu adalah mitra aparatus negara untuk selalu membela kedaulatan bangsa. Kami bersama TNI Polri akan selalu setia menjaga dan merawat NKRI. Namun akhir-akhir ini kami, para ulama dan kalangan pesantren prihatin akan adanya tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial KMK. Maka kami meminta kepada pihak kepolisian agar supaya menindak tegas yang bersangkutan ini, yang telah melakukan penistaan agama dengan menghina simbol-simbol Islam, simbol-simbol agama kami, simbol-simbol pesantren, termasuk menghina kitab kuning. Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Justru kitab kuning ini efektif untuk menolak adanya pemahaman-pemahaman radikal. Nah oleh karena itu kami menyesal apa yang dikatakan yang bersangkutan ini, dia tidak tahu kitab kuning, kok bisa-bisanya melecehkan dan menista kitab kuning. Maka kami meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas yang bersangkutan ini, karena kalau tidak kami para ulama dan kalangan pesantren tidak bertanggung jawab kalau nanti ada tindakan-tindakan umat yang melakukan tindakan lebih di luar sepengetahuan kami. Karena kami hanya bisa berkoordinasi dengan aparat, kalau misalnya aparatnya lambat atau bagaimana, kami tidak bertanggung jawab dengan main hakim sendiri yang dilakukan oleh umat. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kepada kitab kuning? Karena dia menganggap kitab kuning itu adalah sumber penyebab muncul dan lakirnya paham radikalisme yang lalu kemudian melahirkan terorisme. Padahal kitab kuning itu justru menjelaskan bagaimana ajaran Islam yang rohmatan lil'alamin, ajaran Islam yang tawesud, ajaran Islam yang menghargai kepada pemeluk agama lain. Kapan MK itu penistahannya? Kami mengetahui videonya sekitar dua minggu yang lelah. Mungkin ada tambahan dari... Mungkin barangkali Pak. Dari sejarah. Iya, terima kasih. Bahwa kitab kuning ini adalah merupakan kitab yang justru melahirkan para ulama besar, para tokoh besar yang sangat bermanfaat baik untuk agama Islam itu sendiri maupun untuk kemanusiaan di seluruh dunia. Jadi, apa yang dinyatakan oleh seseorang ini bahwa kitab kuning adalah kitab yang melahirkan radikalisme, apalagi sampai melahirkan paham terorisme, ini adalah merupakan narasi yang sangat ngawur. Dan ini terus terang, narasi ini adalah merupakan narasi yang bukan hanya pemecah belah umat, tapi ini adalah merupakan narasi pemecah belah kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Kami melihat bahwa masalah ini masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh dan enteng, karena ini menyangkut masalah harga diri pesantren di mana di dalamnya diajarkan kitab kuning itu. Maka kemudian, sengaja atau tidak, perlu ada kesepahaman bersama bahwa berkomentar dengan narasi apapun yang di luar wilayahnya. Maka saya pikir itu juga tidak etis dan ketika sudah berbenturan dengan hukum, tentu harus hukum yang berbicara. Kita ini sebenarnya, para ulama ini, mengapa kita menghadap kepada pihak aparat penegak hukum, ada dalam konteks bahwa kita sadar hukum. Tetapi ketika kita sudah sadar hukum, kemudian pihak penegak hukum juga tidak cepat tanggap dengan ini, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang terpenting adalah ada penyadaran kepada pihak-pihak lain, bahwa memang kalau bukan wilayahnya, apalagi memang dia tidak memahami eksensi konten yang ada di kitab kuning itu, maka ini sebuah kenaifan bagi kita. Maka ada pembelajaran, ada penyadaran, bahwa bahkan mungkin juga ke depannya adalah ada efek jerah, biar tidak dilakukan berkali-kali. Kemudian kita tetap konteks kita, batasan kita adalah kalau dia beragama lain, lakum din hukum waliyah din, manakala dia memang seagama tapi berlainan jalur alur pikiran dan prinsip-prinsip yang dia pegang, apakah dia liberalisme dan yang lain-lain, kita harus lana amaluna, walakum amal hukum. Kita punya kerja, Anda punya wilayah yang harus digarap masing-masing. Dia tidak boleh menghantam wilayah lain, itu bukan koridornya. Maka ketika sudah ada satu pihak yang keluar dari koridor, kita ingatkan. Nah, KG inilah yang bersama-sama untuk mengingatkan itu semua. Dan kita tentu berterima kasih kepada Autada dan Auma yang sudah menempuh itu dengan jalur hukum di koridor yang diberikan oleh konstitusi kita. Terima kasih. Saya agak sedikit tertawa sebetulnya. Ya, mendengar narasi seperti itu. Saya, Haji Masum Tirmidi dari Bondoso, pengasuh santren Darul Hikmat. Dia memberikan komentar sementara setelah kita amati, ternyata dia tidak faham apa arti kitab kuning. Dianggap kitab kuning ada satu kitab yang warnanya kuning. Lucu. Sehingga dia menuduh sembarangan. Yang istilah kitab kuning itu adalah kitab penjabaran tentang ilmu agama yang sumbernya dari empat pokok. Nomor satu Al-Quran, nomor dua hadis, kemudian yang nomor tiga itu adalah Ijma' al-Ulamah, kemudian yang nomor empat itu Al-Tiyah. Nah, penjabaran diri inilah dengan berbahasa Arab, dulu, di jaman Belanda, kitab itu dibuat dari kertas kuning. Sehingga terkenal dengan kitab kuning. Bukan warna kuning, bukan. Jadi melecehkan kitab kuning, mencacimati kitab kuning, mengenyahkan kitab kuning, berarti dia melecehkan ilmu agama Islam secara keseluruhan. Padahal di situ, ya ajaran ketauhidan, ajaran akhlak, ajaran berbakti kepada orang tua, ajaran berbuat baik kepada tetangga, bahkan berbuat baik kepada semua makhluk yang ada. Itu di dalam kitab kuning seperti itu. Jadi enggak ada kitab kuning yang mengajarkan radikal, itu ajaran orang-orang yang punya kepentingan itu. Jadi kitab kuning, itu bukan kitab tertentu, tapi kitab yang mengajarkan ilmu agama, yang di dalamnya ya tentang sholat, tentang kerasa, tentang pembersihan hati, seperti beliau sampai membuat majlis yang namanya kolbun salim, itu apa artinya? Kolbun salim itu hati yang bersih. Nah ini sebagai mudah untuk mendapatkan keselamatan di hari akhirat, yang di dalam Al-Quran dikatakan, Hari kiamat nanti enggak ada manfaatnya harta dan anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah SWT, membawa hati yang bersih. Nah hati yang bersih ini, pembersihan hati, itu bagian ajaran Islam. Bahkan itu bagian yang paling utama. Kok lucu? Lalu dikatakan kitab kuning mengajarkan radikalisme. Masya Allah, Masya Allah. Saya pesankan kepada saudara MK, ya mohon diteliti kembali, dan untuk bisa rujuk kepada yang sebenarnya, marilah kita menyampaikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada umat, jangan sampai menyampaikan hal-hal yang negatif dan membuat kericuhan di tengah masyarakat. Saya kira begitu. Siapapun orangnya begitu. Melecehkan kitab kuning, sama dengan melecehkan The Founding Fathers, pendiri bangsa dan Republik Indonesia ini. Tidak akan ada NKRI kalau tidak ada Hadratus Syekh Yashim As'ari. Dan beliau ulama yang konsen menulis kitab-kitab kuning. Bahkan dua minggu yang lalu kami ke PBNU diberi hadiah 12 kitab karya ulama Nusantara. Di sana ada khutbah Jum'at karangan Sunan Giri. Ada Syarah Burda berbahasa Jawa, karangan Sheikh Soaleh bin Umar Darat. Beliau itu adalah gurunya Sheikh Mahfut Remas, Sheikh Mahfut Remas gurunya Kishim As'ari. Jadi berisi kitab kuning. Maka melecehkan kitab kuning, melecehkan pendiri bangsa dan Republik ini. Maka kami meminta dengan tegas kepada aparat kepolisian untuk sesegera mungkin menangkap penista agama Islam yang telah menghina dan melukai hati kami umat Islam. Allahu Akbar. Ya, atas nama Aliansi Ulama Madura Auma, pada hari ini kami, Ulama Madura Habaib dan tokoh sekalian melaporkan ke pihak Polda tentang penistaan agama. Karena memang Auma itu punya misi khusus Madura harus bersih dari Syiah, bersih dari Wahabi, bersih dari Liberal, Bersih dari Penista Agama yang disingkat Sibilib itu. Dan ini garapan kami. Ya, kami melaporkan itu agar pesantren yang eksis dan sangat berjasa terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia tidak boleh dinafikan apalagi dilecehkan. Ini menyakitkan semua tokoh, semua Habaib, Ulama Madura. Bapak Santren dinyatakan sebagai tempat yang tidak menghasilkan santri atau tokoh-tokoh yang tidak mumpuni. Apalagi dinyatakan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa buat mobil. Bahkan si Penista Agama itu berkehendak untuk mengusulkan ke pihak kementerian keminkumham agar kitab kuning itu dicabut. Ini sangat bodoh, sangat tidak mengerti apalagi dia menyatakan dirinya mantan Kiai. Kok Kiai tidak mengerti kondisi pesantren? Tidak mengerti alumni pesantren tidak mengerti bagaimana kiprah ulama kiprah santri bagi negara replik Indonesia ini. Saya kira begitu. Saya Fadoli Muhammad Ruham Sekjen Aliansi Ulama Madura. Saya penduduk atau tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Aliansi Ulama Madura itu selain berpusat di Pamekasan dan Madura tapi juga telah membentuk korwil-korwil korda-korda di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kalimantan di Jabodetabik di Jawa Timur dan di beberapa daerah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Allah Waduh Allah Waduh Allah Waduh Allah Waduh Waduh Waduh